Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Joss Moran in the house Yo, kenapa harus in the house semua bang? Ya karena mereka lakukan satu rumah Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang hero Moran ini Dan ini adalah bentuk hero nya temen-temen Dia kayak dwarf gitu Bawa cannon Dan untuk skinnya bentuknya seperti ini Oh kayak bandit gitu keren banget Ini kayak hero-hero di apa ya? Fortnite ya Kocak banget Jadi kita langsung liat aja temen-temen Saya bakal jelasin tentang semua skill hero ini Dari pasif sampai semua aktifnya Jadi skill pasifnya Setiap Moran mukul 5 kali Dia bakal ngeheal kalo mukul lagi Intinya dia setiap mukul 5 kali dia bakal ngeheal lagi gitu Baru skill satunya Skill satunya ini agak ruwet ya Jadi kalo dipencet Dia bakal naikin attack speednya si Moran Selama 1,5 detik Selain itu Hit pertamanya bakal ngeluarin 2 damage 2 kali peluru tung-tung gitu Dan selain naikin attack speed Juga naikin armornya si Moran Nah armornya ini bertahan selama lebih kurang 3 detik Dan selama 3 detik itu dia harus mukul musuh Supaya buffnya tetap ada Dan kalo dia pencet skill 1 lagi Itu bisa naikin armornya lagi Jadi intinya buff armornya itu bisa diakumulasi Atau dinaikin sampe 10 Jadi saya bakal nunjukin in game aja Supaya kalian lebih ngerti Jadi intinya skill 1 itu naikin attack speed Naikin armor dan bikin dia mukul pake 20 huruf Untuk pertama kali pukul ya Dan armornya itu bisa di bikin sampe gede banget nantinya Gitu Dan untuk skill 2 nya dia cuma ngeluarin kayak tembakan jarak dekat Bikin musuhnya jadi slow Dan menjauh dari dia Dan slow nya lumayan lama 2 detik ya Dan skill 3 nya itu lebih keren lagi Skill 3 nya itu kayak ngeluarin bola gitu Bola manetik Yang kayak lingkaran gitu Musuhnya kalo ada di dalam Bahwa karena DPS lain itu juga bakal bikin slow musuhnya Dan itu keren banget Kalian itu bakal nge stun musuh juga Kalian bakal liat aja nanti Saya bakal nunjukin in game gimana bentuk skillnya si Moran ini Let's go Jadi ini temen temen bentuk hero nya Nah kalo kita pasifnya Ketika kita mukul musuh beberapa kali Dia bakal nge heal itu ada bar nya temen temen Jadi kalo kita ada mukul 4 kali 5 kali itu nge heal Tung nge heal gitu ya Dan untuk skill 1 nya sendiri keren banget Skill 1 nya kalo kita pencet Bakal naikin attack speed Dan kita mukul langsung 2 biji Nah tapi cuma sekali Nah itu buff nya tetap ada Itu adalah buff armor Jadi itu bisa dipertahankan terus Kalo kita mukul musuh seperti ini Bisa sampe 10 kali Kalian bisa liat ya Buff armor nya sudah 4 disitu Kita harus cepet mempertahankan dia Oke 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 4 4 Kita pukul lagi 5 Dan kalian liat disini armor nya udah tambah 350 Kita pencet lagi Jadi tambah 420 Jadi itu bisa sampai dengan 10 kali Bayangin Kayak bayangin armor nya Dan dia gak boros mana sama sekali Udah 560 Bisa 10 Itu udah 9 temen temen Jadi bayangin dia gak beli armor aja Dia udah bisa nyampe armor nya 700 ribu aja Itu armor 1000 ya Karena itu magic armor nya juga 800 Jadi bisa total naik sampai dengan 700 armor dan magic armor Dan kalian bisa bayangin seberapa tank nya hero ini Dan dia bisa ngeheal lagi Gila Ini archer atau tank ini Dan skill 2 nya itu sederhana banget Seperti ini Doom Dorong musuh Dia bakal nge slow selama 2 detik Dan untuk skill 3 nya lebih keren Skill 3 nya kayak gini Dia kayak ngeluarin Nah itu keren ya Gitu temen temen Itu DPS dan nge slow musuh Jadi ini hero yang keren banget Bisa nge heal Dan bisa armor nya tinggi Untuk sebuah hero Archer Tapi range nya rada deket ya Jadi saya gak tau sih dia efektif banget atau enggak Tapi pastinya dia bakal tanky banget Bikin lifesteal bakal keren banget Jadi buat temen temen suka archer yang tanky tanky Ini adalah pilihan utama Dan ini bakal rilis juga nantinya Tapi masih lama temen temen Jadi mohon jangan kecewa Dan bagi pencinta AOV Kalian harus stay Karena hero di AOV itu banyak banget Bahkan mungkin gak bakal Menyayangi hero hero yang ada di MOBA di PC Bisa ratusan Jadi buat temen temen semoga Informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa atur nge subscribe Karena kita bakal update lagi Tentang semua hero yang belum rilis Di game ini Dan see you again In the next video Bye bye